Halo semuanya, selamat datang kembali di channel MufasaCAD dengan tutorial KeyShot basic untuk menggunakan tekstur default di 3D objek. Oke, untuk contohnya saya punya 3D box ini, dan pertama saya akan mengubah workspace ke default, Anda bisa klik di sini dan mengubah ke default, di default workspace, Anda bisa melihat di sebelah sini ada material tab, color, tekstur, environment, back plate, dan favorit. Di sebelah sini, Anda bisa melihat scan, material, environment, lighting, camera, dan image. Oke, untuk menggunakan tekstur ke 3D objek ini, Anda bisa menggunakan tekstur tab di sini. Oke, selanjutnya saya akan menggunakan tekstur default, seperti wood. Oke, ini untuk tekstur default di KeyShot, seperti bump, Anda bisa menggunakan objek ini, atau color maps, atau tekstur lain, saya akan menggunakan wood tekstur untuk contohnya. Dan kemudian saya akan menggunakan tekstur ini ke 3D model, Anda bisa klik, hold, dan move ke 3D objek, release, dan kemudian pilih color option di sini. Oke, tekstur akan menggunakan ke 3D objek ini. Jika Anda menggunakan bump, seperti saya akan menggunakan bump maps di sini, dan saya akan menggunakan bump ini, Anda bisa klik, hold, dan move ke 3D objek ini, dan kemudian pilih untuk bump option di sini. Oke, Anda bisa lihat, ini adalah bump option. Untuk menggunakan tekstur ini, Anda bisa klik material tab di sini, dan Anda bisa lihat, ini adalah untuk color, diffus color, dan ini adalah untuk bump. Jika Anda un-check di sini, bump akan tinggalkan. Oke, Anda bisa klik di sini, dan tidak ada bump. Jika Anda klik di sini, ada bump. Anda juga bisa menggunakan bump dengan klik di sini, dan Anda bisa menggunakan tekstur Anda untuk bump. Oke, selanjutnya untuk menggunakan tekstur ini, oke, saya akan un-check di sini, dan jika Anda ingin menggunakan tekstur ini, Anda bisa klik di sini, dan selanjutnya untuk width dan height, Anda bisa meningkat di sini, atau meningkat di sini, oke, ini adalah untuk tekstur, dan untuk angle, Anda bisa menggunakan di sini, Anda bisa menggunakan 45 degree, ini akan menjadi 45 degree, dan Anda bisa menggunakan angka UV, 45 degree, dan kita berubah ke 45 degree, oke, saya akan menggunakan 0, dan 0 lagi, oke. Anda juga bisa menggunakan warna 3D ini, Anda bisa scroll down, dan kemudian Anda bisa menggunakan opsi blend color ini, dan Anda bisa klik di sini, seterusnya Anda bisa menggunakan color, seperti saya akan menggunakan red di sini, oke, ini akan menggunakan red di sini, atau Anda bisa menggunakan kolom lain, oke, jika Anda sudah selesai, Anda bisa klik OK. Anda juga bisa menggunakan brightness dan kontras di sini, ini akan menggunakan color tekstur di sini, oke, ini untuk brightness, oke, lebih banyak brightness dan kontras di sini ke 3D objek ini. Oke, cukup hari ini untuk Keyshot basic tutorial, bagaimana menggunakan default tekstur di 3D objek, jika Anda ada pertanyaan tentang tutorial ini, Anda bisa komentar di bawah video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya dalam tutorial KeyShot Basis lain.